Selamat siang Indonesia, selamat hari Trisuci Waisak 2556 Budis Era. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, masih dalam suasana liburan, kita berwisata sejarah ke Candi Cangkuang yang kini hadir dengan konsep wisata kekinian dengan adanya pelataran rumput sintetis dan kawasan menara pandang. Selamat datang di objek wisata Candi Cangkuang Garut, Jawa Barat. Objek wisata ini terletak di Kecamatan Leles, Desa Cangkuang Garut. Dengan menogok kocek 10.000 rupiah untuk dewasa dan 5.000 rupiah untuk anak-anak, kita sudah bisa mendapatkan satu tiket masuk menuju kawasan Candi. Nah, untuk masuk ke kawasan Candi, kita harus menyeberang situ Cangkuang. Gak usah khawatir, sudah ada moda transportasi air berupa rakit bambu yang akan mengantar. Ongkosnya hanya 5.000 rupiah per orang dan akan mengantarkan pulang pergi. Setibanya di kawasan Candi, pertama kali kita akan memasuki sebuah kampung adat yang hanya dihuni oleh enam kepala keluarga saja. Kampung ini merupakan peninggalan abad ke-17. Seorang penyebar agama Islam bernama Arif Muhammad membuat kampung adat dan menetap di sini. Selanjutnya menuju ke kawasan Candi, hamparan rumput sintetis hijau dan spot selfie keluarga membuat wisata Candi sudah terasa kekinian sejak dari gerbang utama. Nah, setelah istirahat di gerbang utama, saatnya wisata sejarah Candi Cangkuang. Disambut makam penyebar agama Islam abad ke-17, Arif Muhammad. Kemudian wisatawan dapat mengunjungi patung siwa Hindu. Selain mengembangkan potensi situs jagar budaya, pengembangan wisata lainnya yakni penataan lokasi wisata dengan konsep kekinian. Salah satunya dibangun menara pandang lima lantai yang bisa memberikan pengalaman wisatawan melihat secara luas seluruh kawasan Candi Cangkuang. Alhamdulillah, kalau istilah orang tua, kakaren ya. Sesudah kami melayani kunjungan Pasca Hari Raya Idul Fitri 1443. Tidak, ya Alhamdulillah karena ada perpanjangan liburan, pengunjung itu bertahap-tahap lah. Di sekelilingi situs yang ditemukan pada tahun 1893 ini, kini terdapat beragam jenis spot selfie yang menarik dengan latar persawahan. Ervan Lugina melaporkan untuk Nek.